Oke, selamat datang di kuliah Statistika Bisnis 2. Sekarang kita akan masuk ke bab 3, tentang distribusi sampling. Nah, di distribusi sampling ini dikenalkan yang pertama definisi populasi. Jadi, Anda setidaknya sudah pernah dengar semua populasi sampel. Populasi itu kan keseluruhan objek yang dikaji. Keseluruhan objek atau individu. Jadi tidak harus benda hidup, tapi benda mati juga bisa. Individu yang diteliti. Nah, kalau sampel itu sebagian. Sebagian populasi yang bagaimana? Yang mewakili sebagian objek. Sebagian atau bagian dari populasi yang dianggap mewakili. Jadi ingat, selalu yang mewakili. Jadi, tidak bisa sembarangan diambil. Itu populasi dan sampel. Terus kemudian, untuk menjelaskan. Kalau kalian punya populasi dan sampel, ketika kalian kumpulkan kan, kalian butuh analisa. Populasinya analisa sampel. Nah, ada beberapa hal, atau notasi, atau besaran, yang kita gunakan untuk menggambarkan populasi dan sampel. Nah, besaran-besaran yang menggambarkan populasi itu namanya parameter. Sedangkan kalau sampel, namanya statistik. Jadi, kalian bisa lihat di tabel halaman 85, itu dibandingkan. Jadi, misalkan kita tahu hal-hal yang kita bisa tanyakan ketika kita punya populasi dan sampel, itu kita bisa tanyakan misalkan tentang rata-ratanya. Rata-rata, terus variansinya, terus kita bisa tanyakan jumlahnya, jumlahnya berapa, terus, habis itu proporsinya, habis itu simpangan bakunya, kita bisa tanya. Banyak hal yang kita bisa tanya. Nah, kalau rata-rata di populasi, itu notasinya miu. Kalau di sampel, x bar. Kalau jumlah, di sini n besar, di sini n kecil. Nah, kalau proporsi di sini p besar, di sini p kecil. Dan simpangan baku, di sini itu sigma. Variansi, sorry, ini rata-rata kayak ada yang kelewat ya. Ini sebelum jumlah ke variansi dulu. Variansi di sini sigma kuadrat, di sini s kuadrat. Kalau jumlah, di sini n besar, ini n kecil. Dan simpangan baku, di sini sigma, di sini s. Jadi, seperti itu. Ingat, kalau dihitung rata-rata populasi, maka notasinya miu. Kalau rata-rata sampel, x bar. Dan seterusnya. Nah, terus kemudian di sini kita bicara kan distribusi sampling. Kita bicara juga yang namanya metode sampling. Nah, metode sampling itu ya metode pengambilan data atau pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil sebagian saja. Metode sampling. Berarti Anda ngumpulin data dengan cara sampel. Mengambil sebagian. Nah, kenapa butuh metode sampling ini? Itu dijelaskan di buku. Ya, halaman 85, 86, 87. Oh, tidak sampai. Cuma sampai 85 dan 86. Contoh sederhananya begini. Misalkan Anda diminta, contoh Anda mau mengetahui kira-kira siapa yang menjadi pemenang pada pemilihan di, pemilihan presiden. Misalkan ya, presiden Republik Indonesia yang sebelumnya, ya, Pilpres sebelumnya 2019. Kan biasanya ada yang namanya quick count, ya, hitung cepat. Atau ada dari lembaga, apa namanya, apa namanya, lembaga penghitungan suara, ada sebanyak apapun gitu ya. Nah, itu mereka bisa memberitahu, kadang-kadang kan ada yang memberitahu ya, ini sudah menang, itu sudah menang. Padahal pemilihan suaranya mungkin belum selesai. Atau mungkin juga pemilihan suaranya sudah selesai, tapi belum dihitung semua. Nah, bagaimana cara dia tahu? Ya, itu caranya tadi. Bicaranya apa? Dengan cara memprediksi menggunakan sampel. Jadi, dengan sampel gunanya, apa kita bisa memprediksi sesuatu hal? Karena apa? Kita mengambil sebagian dari populasi yang dianggap mewakili. Jadi, kita bisa berbicara menggunakan sampel yang kita punya. Itu satu. Yang kedua, yang pertama, kenapa kita butuh sampel? Misalkan gini, ada beberapa hal yang kita tidak bisa mengambil data secara populasi umumnya. Misalkan gini, Anda mau tahu rasa dari jeruk soe itu rasanya manis, asem, atau bagaimana. Nah, itu kan caranya Anda tidak mungkin. Anda coba semua jeruk soe. Setiap jeruk yang dijual, Anda kupas makan. Tidak ada yang bisa dibeli. Biasanya apa yang dilakukan? Anda beli sebagian, atau Anda ambil dari daerah-daerah tertentu, terus kemudian Anda coba, oh, di sini manis, oh, di sini asem. Nah, dari situ Anda lihat keseluruhan. Baru Anda bisa bicara, oh, ini manis, ini asem. Seperti itu. Contohnya, kalau kita punya objek yang seperti itu. Objek itu apa itu? Objek kalau kita punya jeruk itu kan, salah satunya yang mau dijual. Anda tidak bisa nyobain semua. Anda tidak bisa mencoba semua. Terus juga apa? Itu objek yang mudah rusak. Jadi tidak mungkin, misalkan Anda diminta untuk, memeriksa tentang rasa atau kadar dari jeruk soe. Terus Anda ambil semua jeruk di soe. Apa yang mau dijual gitu kan. Anda cukup ambil apa ya? Sebagian saja. Mungkin satu atau dua buah. Dari beberapa pohon mungkin. Dari masing-masing pohon. Atau mungkin dari setiap tempat penjualan. Seperti itu. Jadi ada beberapa alasan Anda bisa baca di situ. Ada alasan penghematan biaya. Kan tadi juga ya, kalau Anda coba semua jeruk soe, Anda lihat saja berapa banyak biaya yang Anda keluarkan. Anda harus beli semuanya. Tidak ada yang mau rugikan, memberikan semua jeruknya untuk dicoba. Rasanya manis, asem, atau bagaimana. Terus juga masalah waktu. Anda tidak punya banyak waktu untuk memeriksa. Untuk mempromosikan lah. Kalau mau beli jeruk, oh jeruk ini manis, jeruk ini asem. Itu untuk mempromosikan sesuatu, Anda tidak punya banyak waktu. Terus kemudian di sini diberitahukan, metode-metode sampling yang ada. Yang pertama ada metode sampling acak, dan metode sampling tidak acak. Bedanya apa? Kalau metode sampling acak, setiap individu atau objek punya peluang yang sama. Misalkan, saya mau meneliti, jadi ada yang simple random sampling. Sorry, sampling acak dan non-acak saja. Seperti itu. Sampling acak dan sampling non-acak. Kalau ini peluang setiap objek sama. Kalau ini, tidak sama. Peluangnya tak sama. Itu bedanya. Yang sampling acak dan sampling non-acak. Itu bedanya. Contoh, misalkan kalau saya mau meneliti tentang nilai IPK dari mahasiswa semester lima di Undana. Artinya apa? Setiap. Kalau saya gunakan metode sampling acak, artinya apa? Setiap mahasiswa punya peluang yang sama. Misalkan jumlah mahasiswanya 10 ribu. Berarti peluang satu mahasiswa terpilih, satu dibanding 10 ribu. Semua peluangnya sama. Tapi kalau sampling non-acak, itu peluangnya beda. Karena sudah tidak acak lagi. Ada aturan tertentu atau ada pemilihan tertentu yang diwajibkan. Seperti itu. Terus dari sini, ada banyak jenis-jenis metode sampling acak dan non-acak. Kalian bisa lihat di situ. Terus kemudian kita masuk ke, itu bisa dibaca saja. Terus kemudian kita masuk ke bagian ini. Teknik penentuan jumlah sampel. Teknik penentuan jumlah sampel. Di sini ada penentuan, kita ngambil sampel dengan pengembalian, ngambil sampel tanpa pengembalian. Misalkan Anda punya kotak isinya 5 bola. 2 merah, 2 biru, 1 hijau. Atau sudah kita buat seragam semua. Kita punya bola saja. Terus saya mau ambil 2 dari 5 bola ini. Tapi saya ambil satu persatu. Ambil satu, saya lihat, saya kembalikan. Terus ambil satu lagi, saya lihat, saya kembalikan. Berarti apa? Misalkan di sini ada nomornya. 1, 2, 3, sini 4, sini 5. Berarti berapa banyak cara mengambil ini, berarti ada 25 cara. Pertama saya ambil satu. Satu bisa apa? Dengan pasangannya. Dengan satu, dengan dua, dengan tiga, dengan empat, terus dengan lima. Nanti kalau saya ambil bolanya dua, misalkan pengambilan pertama, pengambilan kedua bisa apa? Bisa satu, bisa dua lagi, tiga, bisa empat lagi, dan juga bisa lima. Dan seterusnya sampai kalau saya dapat bola lima, maka ini bisa ke satu, bisa ke dua, tiga, bisa ke empat, dan bisa ke lima. Seperti itu ya. Itu pengambilan dengan pengembalian. Ini ambil dan kembalikan. Tapi ada juga yang ambil tanpa kembalikan. Ambil tanpa kembali. Artinya apa? Dia ambil sekaligus. Bisa seperti itu. Dia ambil sekaligus. Itu bagaimana caranya? Berarti kan di situ ingat, kalau kita ambil dua bola, saya ambil satu dan dua, terus saya ambil dua dan satu, di situ sama. Karena yang kita lihat sampelnya. Saya ambil, ambil pertama satu, ambil kedua dua, terus saya ambil kedua, ambil pertama dua, ambil kedua satu. Ini sampelnya sama kan ya? Ya, satu, dua. Jadi apa? Kalau ini caranya pakai kombinasi. Kalau yang ini, ya ini lima pangkat dua, atau kalau kita punya N populasi, kita mengambil N sampel, mengambil dengan mengembalikan, berarti ada sebanyak berapa cara ya? N besar, pangkat N kecil. Kalau ini ya, sebanyak apa? Kombinasi N besar, N kecil. Seperti itu. Terus kemudian, di sini diberikan definisi tentang distribusi sampling. Bagian D. Bagian D di sini diberikan tentang distribusi sampling. Jadi distribusi sampling itu adalah distribusi dari besaran-besaran statistik. Nah, distribusi itu apa artinya? Berarti Anda, apa namanya, Anda menentukan peluang dari semua kejadian yang mungkin. Di situ. Di sini ada apa saja? Distribusi sampling ada distribusi sampling rata-rata, distribusi sampling simpangan baku, proporsi, itu yang akan kita pelajari. Pertama kita lihat ke yang rata-rata dulu. Distribusi sampling rata-rata. Kita lihat penjelasan terkait distribusi sampling rata-rata. Misalkan Anda punya sampel, Anda punya populasi berukuran 6. Anda punya populasi berukuran 6, terus dengan anggotanya itu ada 2, 3, 5, 6, 8, dan 9. Anda punya populasi berukuran 6, seperti ini. Kemudian dari populasi berukuran 6 ini akan diambil. diambil sampel berukuran 2. Terus di sini pengambilan dengan pengembalian. Tanpa pengembalian. Anda ambil sampel ukuran 2, pengambilannya tanpa pengembalian. Anda mengambil langsung 2 sekaligus. Terus diminta buat distribusi sampling rata-ratanya. Misalkan diminta seperti itu. Itu Anda bisa lihat di contoh halaman 94. Kita jawab. Sekarang kita punya sampel, populasinya 6. Anda ambil 2, berarti ada berapa banyak sampel yang mungkin. Ada kombinasi 6, 2. Yaitu 15. Terus kemudian saya punya apa saja. Pertama ini bisa ambil 2. 2 bisa dengan 3. 2 dengan 5. 2 dengan 6. Terus kemudian 2 dengan 8. 2 dengan 3. 5, 6, 8, dan 2 dengan 9. Kemudian 3 dengan 5. 3 dengan 6. 3 dengan 8. 3 dengan 9. Kemudian 5 dengan 6. 5 dengan 8. 5 dengan 9. Kemudian 6 dengan 8. 6 dengan 9. Kemudian 8 dengan 9 Gitu ya Kita punya ini Terus kita lihat Kita mau hitung rata-ratanya Berarti artinya apa ya Berarti kalau 2 dengan 3 Rata-ratanya apa Rata-ratanya ya 2,5 Kalau 2 dengan 5 Rata-ratanya Oke Saya langsung tulis disini saja 2 dengan 3 yang pertama 2,5 2 dengan 5 3,5 2 dengan 6 itu 4 2 dengan 8 5 2 dengan 9 5,5 3 dengan 5 4 3 dengan 6 4,5 3 dengan 8 5,5 3 dengan 9 6 5 dengan 6 5,5 Kemudian 5 dengan 8 6,5 5 dengan 9 7 6 dengan 8 7 6 dengan 9 7,5 8 dengan 9 8,5 Nah dari sini tinggal kita lihat Kita mau buat distribusi sampling rata-rata Ada berapa jenis rata-rata disini Yang pertama 2,5 2,5 3,5 4 4,5 ada Oke 5 ada 3 3 tidak ada ya disini ya Kalau kita lihat 3 tidak ada 2,5 3,5 4,4,5 5,5 5,5 6 Kemudian 6,5 Kemudian 6,5 Terus setelah itu 7,5 Dan 8 Jadi kita punya disitu Kita bikin tabel Disini isinya X bar Terus kita hitung frekuensinya Terus kita hitung peluangnya X bar X bar nya yang pertama apa Ada 2,5 Ini 2 dan 3 ya Oke Bagaimana cara membedakannya Oke disini saya buat titik saja 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 8 7 6,5 Oke 2,5 Ada berapa banyak frekuensinya 1 Terus 3,5 Ada berapa banyak frekuensinya 1 4 Ada berapa banyak frekuensinya 1 2 Terus kemudian 4,5 Ada berapa banyak Yang muncul 4,5 Cuman ada 1 ya Terus kemudian 5 5 ada berapa banyak 5 Cuman ada 1 Oh ini panjang nih 5,5 5,5 Ada 1 2 3 ya 1 2 3 Oke 5,5 Ada 3 6 Ada 1 7 Ada 2 7 Setengah 7 Setengah Ada 1 8 Setengah Ada 1 Oke Dari Dari Sini Ini kita hitung peluang Awalnya kita cari dulu totalnya berapa Totalnya ada 15 Harusnya Kita coba hitung 2 4 6 9 10 12 13 Waduh 14 Ada yang terlewat Sepertinya 4 ada 2 2,5 1 3,5 2 4 6 9 10 Oke 7 ada 2 7,5 Ada 6,5 Sorry Oke ada yang terlewat Ada 6,5 Oke Di sini 6,5 dulu 1 6,5 7 ada 2 7,5 Ada 1 8,5 Ada 1 Gitu ya Terus Di sini totalnya Ada 15 5,5 Betul ya Sudah 15 Oh 7 ada berapa nih 7 ada 2 Benar ya 5,5 Ada 3 Oke Berarti peluangnya bagaimana Peluangnya berarti Banyaknya Apa namanya Banyaknya rata-rata 2,5 muncul Dibagi totalnya Berarti di sini 1,5 Ini juga 1,5 1,5 Itu ya Bisa hitung sendiri Di buku Dia bilang 0,07 Ya Sekini kita pakai Ini saja Bentuk pecahan 1,5 1,5 3,5 1,5 2,5 Eh 2,5 Sorry Ini 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5 1,5 Totalnya 1 ya Nah Sudah Ini namanya Distribusi sampling Artinya apa Anda melihat Semua jenis rata-rata Yang ada Frekuensinya yang muncul Dan peluangnya Probabilitas Seperti itu Nah Kemudian Setelah ini Biasanya kan ditanya Kira-kira berapa ya Rata-rata Dari rata-rata Sample Kan data kita Berupa rata-rata ya Jadi kalau kita mau tanya Rata-ratanya bagaimana Berarti kita baca apa Rata-rata dari rata-rata Sample Nah Rata-ratanya bagaimana Nah Di sini Ada Dibagi dua Di buku Yang pertama Kita lihat Kalau perbandingan Antara sampel Jumlah sampel Dan populasi itu Lebih dari 5% Pokoknya di sini Saya tetapkan Semua mengambilnya Itu Tanpa pengembalian Jadi kombinasi Supaya tidak usah pusing Karena ini Cukup aneh Di buku Nah Kalau ini Maka apa Rata-rata dari rata-rata Sample Sama dengan apa Rata-rata Populasi Rata-rata Populasinya berapa Di sini Tinggal Anda jumlakan 2 tambah 3 5 tambah 5 10 16 Tambah 8 24 Tambah 9 33 Bagi 6 Itu rata-ratanya Rata-ratanya Kan datanya ada 6 Jumlahnya betul 33 Bukan ya 10 16 24 33 Benar 33 Bagi 6 5,5 Ini rata-ratanya Anda bisa coba juga Itu Rata-rata Dari rata-rata Sample apa Tinggal Anda Totalin semua Ini Totalin semua Bagi berapa 15 Coba saja di total ya Kita coba Sama tidak ya 2,5 3,5 6 Tambah 4 10 Tambah 5 15 Tambah 5,5 20,5 24,5 29 34,5 40,5 46 52,5 59,5 66,5 67,7,4 74 Tambah 8 82,5 82,5 Bagi dengan 15 Itu kira-kira berapa Gitu ya Kalau tidak salah hitung Kalau tidak kita hitung disini saja ya Ini 6 6 tambah 8 14 14 Tambah Ini 18,5 18,5 23,5 Ini 6 23,5 Tambah 16,5 40 Yes 40 Benar 46 52,5 Oke Benar ya 52,5 Disini Tambah 14 66,5 67,7,4 74 Tambah 8 Itu 82,5 Terus tinggal dibagi Sama 15 82,5 82,5 Bagi 15 Ya Dapat 5,5 Ya Ya Seperti itu Itu Caranya Bisa Tapi ternyata ada Yang lebih mudah ya Tinggal anda cari ya Rata-rata populasinya saja Terus kalau simpangan bakunya bagaimana ya Simpangan baku dari rata-rata populasi Ini sama dengan ini Simpangan baku dari populasi Simpangan baku dari rata-rata sampel ini Sama dengan simpangan baku dari populasi Dibagi akar dari sampel Dikali ini Akar dari apa Perbandingan antara Populasi kurang sampel Dibagi Populasi dikurang satu Gitu Itu satu Terus yang kedua Ini tadi Kalau begini ya Sekarang yang kedua Kalau apa Perbandingan sampel Dengan populasinya kurang dari Atau sama dengan 5% Maka itu apa Di situ Rata-rata sampelnya Rata-rata dari rata-rata sampelnya Sama dengan rata-rata Populasi ya Ini sama Gitu kan Ini sama Tapi yang kedua Kalau simpangan baku Dari rata-rata sampel Jadinya apa Simpangan baku populasi Dibagi akar dari banyaknya sampel Seperti itu rumusnya Nanti anda tinggal hitung ya Oke Nah Biasanya itu sampel Populasinya Kadang-kadang ada yang tidak diberitahu Nah kalau populasinya Tidak diberitahu Maka anda bisa anggap ini Perbandingannya Sangat kecil sekali Populasi tidak diketahui Artinya Besar sekali Populasinya Anda bisa anggap seperti itu Maka kita punya apa Pasti perbandingan Antara sampel Dan populasi Kurang dari 95% Kita punya rumusnya Seperti ini Oke Sekian Nanti kita lanjut Untuk distribusi Sampling Populasi Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati